di video saya, di judul video saya adalah cara deteksi saham yang masuk koreksi ekstrim disini saya akan memberi penjelasan dulu ke teman-teman cara deteksi saham yang masuk ke koreksi ekstrim karena, kenapa saya bahas? karena mungkin teman-teman yang belum memahami tentang cara kita istilahnya coret-coret Fibonacci-nya daripada teman-teman nggak faham harus buka video saya lagi maka disini saya akan berikan gambaran dulu aja disini ya saya berikan gambaran langsung disini tentang koreksi tentang koreksi, ya disini saya geser dulu disini teman-teman harap perhatikan ya disini saya akan memberikan gambaran ini misalkan pergerakan satu saham ya, dia turun ya seperti itu terus dia naik pada saat naik seperti ini dia terus kemudian terkoreksi nah anggap aja bahwa koreksi ini adalah koreksi saham-saham yang saat ini ada di market di judul saya tadi adalah di judul saya tadi adalah cara mendeteksi saham yang masuk koreksi ekstrim oke, disini saya akan berikan caranya ya teman-teman bahwa kita harus bisa melihat satu trendnya dulu untuk itu kita gunakan Fibonacci ya oke, saya anggap bahwa swing low-nya disini jadi swing low itu apa Pak? swing low itu adalah satu titik di mana di sekitarnya tidak ada yang lebih rendah jadi kita ini kita tandain seperti ini artinya ini satu titik yang paling rendah di mana tidak ada yang lebih rendah ya ini adalah swing low swing low adalah merupakan awal dari trend naik awal dari trend naik karena kita bicara saham yang mau terkoreksi jadi saham yang terkoreksi jadi tentunya diawali dengan trend naik nah trend naiknya kan ini sampai suatu waktu suatu saham itu ketemu titik puncaknya ya di mana itu titik tertingginya itulah yang disebut swing high swing high itu kita tandain sebagai titik yang mana tidak ada titik yang lebih tinggi di sekitarnya sehingga kita tandain sebagai huruf A kalau ini tadi kita tandai sebagai huruf W karena tidak ada yang lebih rendah dari sekitarnya dan ini kita tandai dengan huruf A karena merupakan titik yang mana ini tidak ada yang lebih tinggi dari sekitarnya dua titik ini wajib teman-teman perhatikan dua titik ini wajib teman-teman perhatikan ini swing high-nya adalah akhir dari trend naik dan ini swing low-nya adalah awal dari trend naik terus sahamnya terkoreksi disini teman-teman wajib perhatikan kita tarik Fibo dari bawah ke atas dari bawah ke atas penjelasannya dengan beragamnya cara tarikan teman-teman cara tarikan ini bukan beragam tetapi disesuaikan dengan platformnya karena ada platform seperti trading view kita nariknya dari kiri ke kanan kalau mirai kita nariknya dari kanan ke atas intinya teman-teman harus paham konsepnya bahwa Fibonacci yang kita bicara in tadi itu adalah Fibonacci pada trend naik jadi pada trend naik trend naiknya itu ini loh kalau kita tarik gampangnya garis lurusnya itu trend naiknya itu itu kita gambarkan dengan yang seperti ini aja deh ini trend naiknya nah dalam trend naik dia terkoreksi jadi trend utamanya naik trend koreksinya adalah turun atau retracementnya turun jadi ketika satu saham ketika satu saham trend utamanya adalah naik teman-teman maka retracementnya turun trend utamanya naik retracementnya adalah kebalikan dari trend utamanya atau retracement itu kan koreksinya turun koreksinya berapa persen koreksinya berapa persen jadi dimulainya nolnya dari atas konsepnya satu saham yang naik retracementnya turun maka nolnya di atas terkoreksi berapa persen 23,6 persen 38,2 persen ini adalah titik-titik support selama dia terkoreksi kemudian ada 50 persen ada 61,8 persen ada 78,6 persen nah teman-teman yang harus perhatikan disini saya membagi menjadi 3 kalau koreksi itu hanya sampai di 23 ini teman-teman di 23 ini dan di 38 baru kemudian dia mantul ke atas jadi koreksinya naik terus koreksi hanya sampai disini kemudian naik ke atas kemudian dia naik ke atas atau koreksinya dia sampai ke sini 38 terus kemudian naik ke atas maka dua koreksi ini ini adalah koreksi ringan saja teman-teman dan biasanya kalau satu saham itu koreksinya hanya di 23 sampai 38 dan mantul maka biasanya trend naik ini teman-teman biasanya trend naik ini masih kuat trend naik ini masih kuat jadi trend naik yang ini masih akan berlanjut tetapi teman-teman apabila koreksinya itu apabila koreksinya itu dia ngelewatin 38 teman-teman jadi koreksinya itu dia ke sini lewatin 38 dan closingnya dia di bawah 38 retracement itu biasanya akan ada target langsung ke sini 61,8 ini adalah koreksi ekstrim ya koreksi ekstrim apabila dia sudah ngelewatin 61,8 tetapi kalau misalkan masih di 38 terus mantul itu masih oke lah nah yang pertama tadi sudah saya bahas ya koreksi di 23,6 sampai 38,6 dan mantul atau yang kedua koreksi yang mana sampai di 61,8 itu sudah ekstrim dan yang ketiga ini adalah umumnya koreksi itu orang umumnya antri adalah di 50 retracement ini supaya teman-teman gak bingung saya beri gambar sendiri lah ya ini yang di biru ini koreksi kalau sampai melebih 61 retracement ini koreksi ekstrim saya beri tanda ekstrim ya terus kemudian koreksi yang kedua yang saya kasih warna biru deh saya kasih warna hijau deh koreksi yang kedua adalah koreksi di kisaran 50 ini adalah koreksi umum jadi orang umumnya antri itu di 50 retracement 50 retracement itu artinya separoh dari trend dia naik ya trend dia naik diawali dari swing low dia akhiri dengan swing high separohnya adalah disini banyak saham-saham yang di 50 retracement itu orang ngantri dan kemudian dapat barang dan mantul ya terus yang pertama tadi adalah koreksi yang hanya sampai di 38 atau 23 nah biasanya teman-teman kalau trendnya itu sangat bulis maka di koreksi-koreksi itu hanya di koreksi di 23 sampai 38 nah disini nanti teman-teman bisa menerapkannya untuk mencari saham-saham yang koreksinya masih ringan salah satunya contohnya adalah sektor konstruksi sektor konstruksi dan beberapa saham batu bara kalau gak salah Indotambang Raya Adaro itu ya masih di fase-fase koreksi ringan ini teman-teman terutama saham-saham yang masih uptrend sebenarnya kemarin juga saham-saham banking itu juga masih koreksi ringan teman-teman tetapi keluar juga kan berita dan memang kondisi ekonomi ini di dunia ini kan ini ya inflasinya kan tinggi jadinya diobati dengan naikan suku bunga nah itulah efek yang berat bagi perbankan akhirnya perbankan itu gak gak cuman terkoreksi di 23 sampai 36 akhirnya lanjut 50 bahkan per hari ini banyak yang sampai ke 61,8 jadi disini udah saya bahas ya intinya pokoknya kalau koreksinya itu hanya sampai di 23 dan 36 23 dan 38 dan mantul itu koreksinya itu biasanya ringan terus koreksinya kalau sampai di 50 itu wajar dan koreksi ekstrim kalau lebih dari 61 biasanya kalau lebih 61 kemungkinan besar dia lanjut turun dulu atau misal pun naik teman-teman itu hanya di kisaran 61 50 kemudian di 38 nya dia tetap-tetap aja disitu jadi istilahnya kalau sebelum dia ada power yang kuat untuk mendorong dia naik maka biasanya 1 saham itu masih hanya akan sideways seperti ini jadi disini adalah 61 nya disini 38 nya ya terus disini 50 nya biasanya masih akan bermain-main disitu aja nah seperti ini apakah kita nggak bisa untung dari saham bisa karena sifatnya kita trading karena di dalam trend ini pun teman-teman kita juga masih bisa menarik trend jadi di dalam trend medium ada trend yang lebih kecil seperti itu jadi di saham itu pokoknya kalau teman-teman mau trading short term itu sebenarnya enak karena trendnya itu tidak harus trend yang besar nggak karena esensi dari tradingnya itu adalah kita trading pada trend-trend yang lebih kecil tersebut